Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat, jika sobat memiliki foto-foto lama yang kualitas gambarnya masih jelek atau buram Maka di video ini kita akan membahas bagaimana cara memperbaikinya Oke sobat, untuk cara memperbaiki foto lama yang rusak, buram atau blur Cara ini sobat bisa lakukan melalui laptop ataupun smartphone yang sobat miliki Nah bagi sobat pengguna smartphone, sobat bisa ikuti step by stepnya caranya sama saja dengan versi desktop Oke langkah pertama, silakan sobat buka browser yang sobat gunakan Nah disini saya menggunakan google chrome Selanjutnya sobat tinggal buka saja website ini Atau sobat bisa langsung saja akses websitenya melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini Nah sobat ini adalah tampilan dari websitenya Nah pada bagian input ini akan ditampilkan foto yang akan kita perbaiki Dan pada bagian output ini akan ditampilkan hasil perbaikan dari foto yang kita perbaiki Sebagai gambaran, kita akan coba buka foto sampel ini Ini foto sebelum Dan ini sesudah diperbaiki Oke kita lanjut ke tutorialnya Disini saya akan contohkan menggunakan dua jenis foto Yang pertama foto kartun Dan yang kedua adalah wajah manusia Untuk memasukkan foto ataupun gambar yang akan diperbaiki Silakan sobat klik pada bagian ini Pada bagian ini sobat bisa langsung ambil gambar dari laptop ataupun PC sobat Jika sudah tersedia webcam pada laptop ataupun PC yang sobat gunakan Untuk contoh pertama Disini kita akan menggunakan foto Naruto Uzumaki Karena foto yang akan kita perbaiki ini adalah foto kartun Pada bagian version Saya sarankan untuk pilih Enem 6B Jika yang diperbaiki adalah foto wajah manusia Sobat bisa pilih pada bagian Real ES Argon Plus Pada bagian scale ini Sobat bisa custom sesuai dengan keinginan sobat Jadi foto yang sobat miliki akan di scale sebanyak angka yang sobat masukkan Jika sobat masukkan angka 3 Maka foto sobat akan di scale menjadi 3 kali lipat Begitupun seterusnya Disini sebagai contoh Saya cukup scale menjadi 4 kali lipat Selanjutnya sobat tinggal klik saja submit Maka hasilnya akan muncul pada bagian output Kita klik dan ini adalah hasilnya Contoh kedua kita akan menggunakan foto wajah manusia Disini saya akan menggunakan foto dari Ronaldo Karena foto yang akan kita perbaiki adalah foto wajah manusia Pada bagian version ini Kita pilih Real ES Argon Plus Pada bagian scale ini Saya biarkan seperti settingan yang tadi Pada bagian face enhance ini Kita centang Karena yang akan kita perbaiki adalah foto wajah manusia Nah selanjutnya sobat tinggal klik saja submit Dan ini adalah hasilnya Oke kita akan coba satu foto lagi Dan ini adalah hasilnya Oke sobat Untuk men-download foto yang sudah kita perbaiki Sobat tinggal klik saja tombol download Oke sobat Cukup sekian dulu video tutorial dari saya Semoga bisa bermanfaat Amin Allahumma amin Dan jangan lupa Untuk sobat share video ini Sipat bisa memberikan manfaat Untuk sobat yang lainnya Oke sobat Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh